Pemirsa hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan dinyatakan lolos verifikasi dan faktual. Hal ini disampaikan KPU setelah melakukan pengkajian kedua syarat yang diajukan bacalon dari jalur perseorangan tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumedang menyatakan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sumedang dari jalur perseorangan lolos hasil verifikasi faktual KPU. Hal ini diumumkan KPU pada rapat pleno di aula KPU Sumedang. Dihadiri kedua calon pasangan dan para pendukungnya, KPU Sumedang membacakan semua persyaratan yang diajukan pihak bacalon dari jalur perseorangan. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya meloloskan bacalon tersebut berdasarkan pengkajian ulang dari hasil rapat pleno tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, yang hasilnya bacalon ini memenuhi syarat yang sudah ditentukan. KPU Kompeten Sumedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual kedua, bakal pasangan calon untuk perseorangan. Kalau di tahap pertama, bakal pasangan calon ini kekurangan 3.131, kemudian mereka menyerahkan dokumen dukungan sebanyak Rp14.000, Rp14.000 lebih. Dari Rp14.000 lebih itu, kemudian kami lakukan verifikasi administrasi, ada sekitar Rp11.000, Rp11.000-an, kemudian Rp11.000 ini kami turunkan ke petugas PPS, PPS melakukan verifikasi faktual, dan tadi hasilnya telah kami bacakan bersama, setelah pleno di tingkat kecamatan, hari ini kami lakukan pleno di tingkat kebupaten, hasilnya bakal pasangan calon ini melebihi dari batas minimal yang telah ditentukan. Jika pada tahap pertama kurang 3.131, tadi bakal pasangan calon pada saat verifikasi faktual tahap kedua, memenuhi syarat sebanyak Rp5.390. Artinya, jika digabung dari verifikasi faktual pertama dan kedua, bakal pasangan calon ini telah melalui batas minimal syarat pencalonan untuk persorangan. Bakal pasangan calon ini batas minimalnya adalah Rp6.7239, sedangkan hasil verifikasi dan ke-1 dan ke-2, hasil dari rekapitulasi yang telah kita bacakan, jumlahnya sebanyak Rp6.9498. Jadi dipastikan bakal pasangan calon ini memenuhi syarat. Tapi kami masih ada waktu sampai dengan tanggal 19 untuk kami tetapkan sebagai bakal pasangan calon dari persorangan. Setelah dinyatakan lolos, KPU juga mempersilahkan kepada bakal calon persorangan tersebut untuk mengikuti pendaftaran yang akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Diki Guntara, Bandung TV.